Dan yang aku sadarin setelah pakai 2 serum Everstein ini Hey semuanya, balik lagi di Youtube channel aku Kenalin Akrora buat kalian yang baru subscribe Youtube aku Nah kali ini, seperti kalian juga udah liat di judulnya Aku bakalan bahas 2 produk baru dari Everstein Beruntung banget, aku punya kesempatan lebih dulu Buat cobain 2 produk ini Ini adalah 2 kombinasi serum yang kayak cucok banget buat kita yang punya banyak masalah kulit Namanya adalah Everstein Treasure Glow Duo Double Glowing Attack Pas dateng packagingnya cantik banget dengan box kayak gini Terus tulisannya yang hollow gitu Dan ini dia produknya Nah kita dapet kayak katalog produk juga Ini ada 2 produk serum Yang pertama adalah Everstein Blemis NH Defense Serum Yang kedua adalah Everstein Fruit Mixed Willow Ini adalah peeling glow serum Dan aku sendiri udah pake produknya ini tuh kayak 2 mingguan lebih gitu Jadi aku mau berbagi sama kalian Dan kita bahas satu-satu sekalian Aku bakalan demo pemakaian produknya Nah untuk detail packaging boxnya sendiri kayak gini Yang kuning ini adalah Blemis NH Defense Serum Yang tinggi ini adalah Fruit Mixed Willow Untuk Fruit Mixed Willow ini dia ada 5 Fruit Mixed 10% Natural Ahas Fruit Mixed Willow Peeling Glow Serum with 10% of Fruit Mixed and 3% of Willow Bark Natural Alternative to AH and BHA for Sensitive Skin Barrier Atau untuk Agnoporn juga Disini juga tentu ada cara pemakaian Jadi kayak cuma 1-3 tetes serum aja Bisa diaplikasikan ke seluruh wajah Itu setelah cuci muka Atau setelah juga pake tuner gitu Pokoknya dalam kondisi wajah bersih With Natural Ingredients Dermatology Tested Dan juga No Animal Testing Di kedua produknya ini Nah aku bakalan bahas dari yang Fruit Mixed Willow dulu Nah manfaatnya Serum wajah yang mengandung Fruit AH Yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati di wajah Mencerahkan dan juga melembabkan kulit Willow Bark Extract Yang memiliki aktivitas antimikroba Untuk mengurangi jerawat dan komedo di wajah Dengan menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium agnes Dan juga meredakan inflamasinya Serta mengontrol produksi minyak wajah berlebih Nah ini tuh klaimnya bisa dipakai Untuk day atau net Tapi kalau misalkan kalian udah pake serum yang eksfoliasi gini Kalian jangan sampai skip pake sunscreen Karena kulitnya pasti akan lebih sensitif Dengan cahaya matahari atau sinar UV Terus disini juga ada target concernnya Untuk si skincare ini Dia untuk dualness Dark sport Pore and acne Ada untuk aging atau antioksidan Terus juga untuk exfoliating glow Atau dead skin cell Nah juga ada lengkap ingredientsnya Kalian nanti bisa baca di packagingnya Nah yang aku suka Dari kedua skincare ini Dia tuh kayak gak ada fragrance-nya gitu Jadi wanginya yaudah dari wangi-wangi Dari si ingredientsnya itu gak ada Kayak tambahan fragrance-nya Jadi kayak yaudah gitu Karena aku sendiri lebih prefer Pake skincare itu yang gak terlalu wangi Malah kurang suka Pake skincare itu yang terlalu wangi Kebetulan juga kulit aku Cukup sensitif sama fragrance Jadi ada beberapa skincare yang mengandung fragrance itu Yang kulit aku gak bisa terima gitu Jadi malah ada efek negatifnya Tentu aja produknya ini Udah ber-BPOM Dan juga ada barcode-nya juga Buat kalian scan Dan juga ini tuh PAO-nya adalah 6 bulan Jadi kalian bisa pake produknya Setelah dibuka itu Selama 6 bulan Sama untuk yang Pure Bakushal-nya juga Dia bisa dipakai selama 6 bulan Setelah dibuka Nah untuk yang Blemis and Age Defense Serum Ini Pure Bakushal 2% Disini ada dia Purity plus 95% Bakushal Natural Alternative to Retinol For Sensitive Skin Barrier Atau untuk Agne Porn Skin Jadi untuk kalian Yang kayak mau coba retinol Tapi masih gak yakin Masih takut-takut Atau takut efek samping retinol Yang kayak bikin kulit lebih kering banget Yang kayak gitu-gitu Atau jadi perih Kayak gitu Kalian bisa cobain Bakushal Jadi Bakushal ini Dia dari bahan-bahan natural Jadi lebih aman Dan lebih Minim efek samping gitu Jadi dipakainya itu Lebih gentle di kulit Jadi pas banget Buat kalian juga Yang mungkin kulitnya Lebih sensitif Atau Agne Porn Yang gak bisa pake retinol Nah sama dipakainya Kalian tinggal pake 1-3 tetes serum Terus dipakai ke seluruh wajah Setelah cuci muka Nah aku bakalan Bacain manfaatnya Disini serum wajah yang mengandung 2% Pure Bakushal Yang memiliki aktivitas Anti-mikroba Untuk mengurangi jerawat Dan komedo di wajah Dengan menghambat Pertumbuhan bakteri Propionibacterium agnes Dan juga meredakan Inflamasinya Serta mengontrol Produksi minyak berlebih Di wajah Kandungan aktif Ingredients Bakushal Oil Dan juga Si Bakhtron Oilnya Juga dapat membantu Mengatasi masalah penuaan Dengan menstimulasi Pembentukan kolagen Juga dia akan Meningkatkan Elastisitas kulit Menyamarkan kerutan Dan juga menyamarkan Hiperpigmentasi Sekaligus melembabkan Kulit wajah Serta Nano-Octosum Ceramid NP Kolesterol And rice extractnya Juga dapat membantu Memperkuat skin barrier Untuk serum ini Juga bisa dipakai Untuk siang Dan malam PM and PM Skincare Dan juga dia itu Target skin concernnya Itu untuk Dualness Atau uneven skin texture Ada untuk Van Lens Atau wrinkles Dryness Agnoporn Redness Dan juga untuk Antioksidan Terus disini juga Lemkrap ingredientsnya Nah juga Udah Testi clinically ingredients Terus Sama juga Udah With natural ingredients Dermatology tested Dan juga No animal testing Dan produk ini tuh 100% Buatan lokal Udah bahas lengkap Kemasan boxnya By the way Ini Kalau lagi barunya Dia akan ada Segelnya Di bagian atas Dan juga ada Segel sticker Bening di bagian Bawahnya Nah kebetulan Ini aku bukanya Dari bawah Jadi aku Buka dari Yang segel Stickernya Oke Aku bakalan Ganti baju dulu Nah aku udah Ganti baju Dan udah siap Untuk skincare And by the way Aku udah bersihin Muka sebelumnya Dan udah bersihin Tangan juga Yang pertama Aku pake serumnya Ini itu Di layer gitu Tapi Karena Aku kulitnya itu Tipenya Normal to dry Untuk yang Eversine Fruit Mix Willow Peeling Glow Serumnya Aku pake Untuk Di malam hari aja Dan aku pakenya Biasanya selang-seling gitu Kayak hari ini pake Besok enggak Hari ini pake Besok enggak Jadi buat kalian Yang mungkin punya Tipe kulitnya Kayak aku Normal to dry Atau kulitnya Yang cukup kering Kalian bisa tes dulu Pakainya Dari kayak Seminggu dua kali Kalau misalkan Kulitnya kuat Enggak kering Itu bisa dinaikin Seminggu tiga kali Atau bahkan Bertahap sampai dengan Mungkin Kalau kulitnya Baik-baik aja Bisa dipakai Setiap hari Karena emang Klaimnya dia bisa Untuk daily use Jadi bisa dicoba Kayak bertahap Kayak gitu Untuk yang kulitnya Normal to dry Atau dry Yang kering Untuk aku sendiri Selama dua minggu Aku pake serumnya ini Yang pertama Aku suka teksturnya Teksturnya tuh Dia tuh light banget Jadi ringan banget Cepet ngeresep ke kulit Dan Enggak ninggalin Lengket sama sekali Terus yang kedua Enggak ada wangi-wangian Yang tadi aku udah sebutin Karena aku lebih suka Skincare yang Enggak ada wangi-wangiannya Aku bakalan kasih tau Nah ini packaging Si serumnya Ini kayak bening gitu Dan dia tuh Ini bukan kacat Tapi kayak plastik Tapi tebel gitu Dia aplikatornya pipet Dia cair gitu Nah dia teksturnya cair gitu Ini bisa kalian lihat Langsung Kayak langsung turun gitu Karena cair Dan dia cepat banget Ngeresep ke kulit Kalian bisa jadiin Alternatif exfoliating serum Dengan bahan-bahan yang lebih natural Buat kulit kalian Yang sensitif Atau bercerawat Nah yang buat untuk kulitnya Normal to dry Kayak aku juga masih bisa dipakai Yang tadi aku Pasti tau Tipsnya gitu Biar gak langsung dipakai Setiap hari Tapi bertahap gitu Sambil kita cek Kita cek kulitnya itu Cocok atau enggak Bisa dipakai setiap hari Atau enggak Caranya kayak bertahap Dari seminggu tiga kali Seminggu dua kali Bahkan nanti naik-naik Sampai setiap hari Untuk aku sendiri Aku pakai untuk PM skincare Berselang gitu Jadi hari ini pakai Besok enggak Hari ini pakai Besok enggak Kayak gitu di kulit aku Pakai dua skincare ini Itu tuh kayak Tekstur kulitnya jadi Lebih baik gitu Jadi lebih bagus Tekstur kulitnya Yang sebelumnya Aku tuh kayak Ada beberapa Beruntusan gitu Bekas jerawat Aku masih ada Kebetulan aku juga Lagi kayak Mau mens Jadi PMS Jadi ada beberapa Jerawat baru Tapi yang jerawat Lamanya tuh Kayak udah lumayan Tinggal PR bekasnya Aja gitu Emang Akhir-akhir ini Aku lagi lumayan Struggle banget Sama jerawat Dan aku dibantu Dua serum ini Untuk kayak Jadinya jerawatnya tuh Jadi lebih kayak Menurut aku Lebih ketahan gitu loh Enggak sebanyak Kemaren-kemarin Dan juga Tekstur kulitnya Jadi lebih bagus gitu Dan kayak Berasa lebih Kencang Lebih fresh Lebih plump Serum ini Mengandung dua Mixed Fruit AH Jadi ini Berguna banget Sebagai eksfoliasi Jadi dia akan Mengangkat sel-sel kulit mati Di wajah ini Dengan halus Selain itu Dia juga akan Membantu Mencerahkan Dan juga Melembabkan kulit Di aku sendiri Itu gak ada efek Yang kulitnya Sampai kering banget Itu enggak Karena tetap Melembabkan Jadi meskipun Eksfoliasi serum Tapi gak sampai Kulitnya yang Kering banget Kayak ketari Gitu enggak Jadi tetap Nyaman dipakainya Nah untuk kalian Yang kulitnya Oily Ignaporn Itu dia akan Juga membantu Untuk mengontrol Minyak berlebih Di wajah Jadi sebumnya Akan lebih terkontrol Dan yang aku sadarin Setelah pakai Dua serum Eversine ini Komedoku Jadi berkurang Gitu Kayak biasanya Itu seminggu sekali Aku pasti bersihin Itu kayak Seminggu aja Masih belum banyak Komedonya Jadi menarik banget kan Dan yang jelas Aku tadi juga udah Sampaiin Itu Jerawat aku Jauh lebih terkontrol Karena pakai Dua serum ini Kalian yang gak bisa Pakai Chemical Exfoliation Kalian bisa cobain serum ini Sebagai alternatif Natural Ingredient serum Untuk Exfoliasi kulit Nah kalau kalian penasaran 5 natural AH nya itu Dari apa aja Jadi 5 natural AH nya itu Dia dari 5 tumbuhan Itu ada Natural Lactic Acid From Bilberry Ada juga Glicolic Acid Dari Sugar Cane Ada Citric Acid Dari Orange Dan juga Lemon Dan juga ada Malik Dan juga ada Tertaric Acid From Sugar Maple Nah kelebihan Dari Freed Aha Blend Ini Kalian gak bakal Ngerasain yang efek Cekit-cekit itu Sampai yang Bikin gak nyaman gitu Bahkan kalau di aku sendiri Aku gak ngerasain Stinging efeknya Jadi di aku tuh Gak berasa Sekit-cekit Paling pernah Pas misalkan Ada kulit Yang lagi agak Luka atau Iritasi Atau ada yang Di bagian jerawat Yang lagi aktif-aktifnya Itu ada sedikit rasa Stingingnya Ada sedikit rasa Tingling sensationnya Tapi enggak Yang sampai bikin Kita gak nyaman tuh Enggak Nah terus Untuk natural BHA-nya Dia ada dari Willow Park Bagus banget Untuk kulit yang Agneporn Kenapa? Agneporn dan sensitif Jadi dia akan membantu Untuk mengurangi Kemerahan-kemerahan Di kulit Membantu meregenerasikan Kulit Terus juga sebagai Antioksidan juga Jadi ini tuh Banyak banget Manfaatnya Dan kalian menurut aku Harus coba Jangan khawatir Buat kalian yang lagi Menyusui dan juga Ibu hamil Karena dia dari Bahan-bahan natural Ini aman Bisa kalian pakai juga Tadi udah terlalu panjang lebar Sampai aku lupa Mau demo-in ke kalian Kalau pakainya Terserah Biasanya sih aku pakai Langsung di telapak tangan Kayak Tiga tetes Gitu Terus digosok-gosok Dipakai ke seluruh wajah Nah karena ini Aku pengen kalian lihat Teksturnya Yang ringan banget Jadi aku mau langsung Pakain dari pipet Ke wajah Supaya tetap Stereo pipetnya Jadi jangan sampai Nyentuh ke kulit Tuh Kalian bisa lihat Dia langsung turun gitu Nah tinggal kita Usap aja Lembut aja Gak perlu Digosok Jadi diusap lembut Dia akan meresap Ke kulit dengan cepat Rasanya nyaman Dan ringan banget Makanya dia bisa Dilayar juga Dengan blemish And edge Defense serumnya Karena Dua-duanya ini Dia teksturnya ringan Cepat meresap Nyaman di kulit Dan gak ninggalin Lengket sama sekali Tuh kalian bisa lihat Dia langsung Resap ke kulit Bener-bener gak ninggalin Lengket sama sekali Tapi kulit aku Jauh kayak Berasanya lebih kencang Lebih kenyal Dan lebih bersih gitu Jangan lupa Leher juga Lanjut yang kedua Aku mau pakai Lemis And edge Defense serum Pure Bakushal 2% Kayak gini Uniknya Kalau biasanya Produk Bakushal itu Mereka masuknya Ke face oil Karena emang Kayak oil base gitu Dan ini Bakushalnya itu Dia water base dong Jadi Jangan takut Pakai face oil lagi Buat kalian Yang gak suka Bakushal dengan Base oil Kalian bisa banget Cobain ini Ini tuh Bener-bener Teksturnya tuh Hampir mirip Kayak Cream gitu Kentel Tapi juga Bener-bener Cepat meresap Ke kulit gitu Ringan banget Pokoknya Kalian pakai Dua produk serum Ini di layer Itu tuh Tetap akan Nyaman gitu Di kulit Nah bedanya Untuk yang Fruit mix below Tadi kan Dia pakai pipet kaca Karena dia liquid Ini tuh Karena dia agak kental Dia tuh pakai Palm Dan disini tuh Ada tombol On off locknya Jadi ini aman banget Kalau misalkan Mau dibawa kemanapun Juga akan aman Nah ini tuh Packagingnya Botol kaca Terus disini juga Ada Lengkap informasi Produknya Ada juga Untuk target concern Dan ingredientsnya Dan juga ada Expired date nya Disini lengkap Jadi kalian jangan khawatir Kalau misalkan Boxnya Kalian lupa naruh Kalian bisa dapat Semua informasinya Disini Tinggal di pump aja Kalian bisa lihat Teksturnya Nah Teksturnya Teksturnya Kental kayak gini Tapi jangan khawatir Dia tuh akan langsung Meleleh ke kulit Ketika diratain Langsung Masuk ke kulit Tuh Kalian lihat Yang aku suka juga Karena emang kulit aku tuh Lagi sensitif sama jerawat Jadi aku butuh Sesuatu Skincare Yang bisa memperkuat Skin barrier aku Dan ini Mengandung juga Nanoceramide octosone Cholesterol and rice extract Yang dapat memperkuat Skin barrier Jadi emang pas banget Dengan kebutuhan kulit aku Nah Karena yang digunakan ini Adalah pure bakusial Bukan babci Jadi itu purity nya tuh Sampai dengan 95% plus Jadi itu dia aman Untuk kulit sensitif Bahkan untuk ibu hamil Dan menyusui Jadi dia lebih powerful Daripada bakusial lain Tapi lebih gentle Dipakai bahkan Untuk sensitif skin Jadi buat kalian yang Eknoporn Sensitive skin Terus juga ibu hamil Dan menyusui Kalian bisa Jadi ini sebagai Alternatif pengganti Retinol Jadi serum ini Akan membantu kulit kita tuh Kayak kelihatan Lebih sehat Lebih smooth Teksturnya Lebih bagus Dan juga Lebih bright Itu bisa dilihat Setelah 14 hari Pemakaian Apalagi kalau dipakai Keduanya dengan rutin Hasilnya pasti akan Lebih maksimal Dan di aku sendiri Aku suka karena Aku merasa Tekstur kulit aku tuh Jauh lebih baik Bekas-bekas jerawat Memang masih ada Tapi menurut aku Ini udah lumayan banget Udah better Tadi aku udah jelasin juga Di awal Untuk AH-nya ini Aku gak bisa pakai Setiap hari Tapi aku pakainya Berselang Dua hari sekali Berarti aku pakainya Aku berselang kayak gitu Untuk blemish NHD Defense serumnya ini Aku pakai setiap hari Untuk siang maupun malam Jadi ini yang aku gunakan Sebagai daily use Dan ini aku gunakan Dua hari sekali Untuk di malam hari Nah Tinggal diratain Ini akan cepet banget Ngeresepnya Udah deh Nah meskipun dia tuh Water-based Cepet meresep di kulit Tapi setelah pakai tuh Kayak ada sedikit Efek glowing Tapi gak lebay gitu loh Kayak glowing healthy skin gitu So segitu dulu dari aku Untuk ulasannya Kayaknya udah lumayan panjang Dua produk baru dari Eversine Tresor glow duo Double glowing attack Dan menurut aku Ini what to try Buat kalian yang kulitnya Sensitive Kalian yang Egnoporn skin Ibu hamil Maupun menyusui Ini bisa dijadiin Alternatif Untuk dua produk Serum Yang kayaknya tuh Di usia-usia 25 ke atas tuh Udah harus Dipikirin gitu Terutama aku Yang udah 30 tahun gitu kan Udah butuh aging Butuh sesuatu Yang menjaga kulit Tetap elastis Mengurangi garis halus Memperbaiki tekstur kulit Kayaknya udah akan Mulai muncul kerutan gitu kan Jadi aku butuh banget Skincare Yang Bisa mengatasi semua itu Jadi Freed mix willow ini Sebagai alternatif AHA Sebagai alternatif Eksfoliasi serum Yang lebih Gentle Yang lebih aman Lebih nyaman Bahkan Dia bisa digunakan Setiap hari Untuk siang Maupun malam Nanti Seperti aku bilang Kalian tes dulu Sesuaiin dengan Kebutuhan kulit kalian Dan Kayak kulit kalian tuh Bisa terima atau enggak Untuk dipakai setiap hari Blemis NHD Fan Pure Bakushol ini Aku pakai setiap hari Untuk siang Maupun malam Karena emang Dia nyaman Dan juga water-based Dan cepat meresap Jadi di layar pun Tetap berasa nyaman Di kulit gitu Karena udah pakai Exfoliating serum Jadi jangan pernah Yang namanya Skip sunscreen gitu Karena kulitnya Bakalan lebih sensitif Dengan cahaya matahari Nah segitu dulu dari aku Semoga membantu Buat kalian yang lagi Nyari alternatif skincare Yang nyaman Untuk ibu menyusui Ibu hamil Untuk kulit sensitif Untuk egnoporn Jadi ini Kayaknya Salah satu jawaban Dari pencarian kalian Kalian bisa cobain Produk-produknya Everstain Dan untuk lebih lengkapnya Kalian bisa cek juga Di sosial media mereka Nanti mungkin aku bakalan Taruh juga di description box Supaya kalian tinggal klik Kalau kalian suka Sama video ini Jangan lupa untuk di-like Jangan lupa untuk Subscribe juga channel aku Dan share juga Ke teman-teman kalian Yang barangkali Lagi butuh banget Informasi Skincare Yang berbahan natural Dan juga Nyaman digunakan Untuk sensitif skin Bahkan egnoporn Ibu hamil dan menyusui See you di next video